Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya Muhammad Yusuf bersama sahabat saya yaitu akan menjelaskan contoh aktual dari kasus yang diselesaikan melalui arbitrasir yaitu Rafat Ali Rizvi melawan Republik Indonesia mulai dari kronologis proses sampai kepada putusan yang diberikan kepada kedua belah pihak berikut kronologisnya pada tanggal 5 April 2011 telah terjadi gugatan terhadap Republik Indonesia di ICSID atau senter yang diajukan oleh Rafat Ali Rizvi sebagai investor asing yang berkewenanggaraan Inggris pada tanggal 6 April 2011 senter berdasarkan pasal 4 dan pasal 5 institution rules mengirimkan salinan gugatan tersebut pada Indonesia sebagai negara penerima investor atau host state sengketa yang diajukan oleh Rafat didasarkan pada pelanggaran agreement between the government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the government of Republic of Indonesia for the promotion and protection investment Rafat telah melakukan investasi di perusahaan Bahamas yang bernama Cingkara Capital Limited atau Cingkara yang berkedudukan di Indonesia perusahaan ini akhirnya berganti nama menjadi Gulf Asia Holdings Limited bersama-sama dengan MR Hesham Alwarok dan Rafat berstatus CEO Owner dari Cingkara selanjutnya Rafat melakukan pengalihan kepemilikan Pada awal tahun 2000 Cingkara mulai menanamkan sahamnya pada 3 bank yaitu Bank Piko dengan pembagian saham 65% yang kedua PT Danpak yaitu dengan pembagian saham 55% yang terakhir PT Bank CIC dengan pembagian saham 19,8% pembagian saham tersebut dilakukan sebelum diadakan merger antar bank-bank tersebut Akhirnya pada akhir tahun 2004 ketika bank tersebut melakukan merger dan membentuk PT Bank Senturi penggugat mengajukan gugatannya karena ia merasa dirugikan oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang mengucurkan bet out atau dana talangan Bank Senturi sebesar 6,7 triliun rupiah Kebijakan ini mengakibatkan kerugian bagi penggugat sebagai penanam saham Selain itu menurut Rafat investasi yang dilakukannya tersebut merupakan jenis investasi yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing Akan tetapi pernyataan berlawanan datang dari pemerintah Indonesia bahwa investasi yang dilakukan oleh Rafat bukan merupakan jenis investasi yang dijamin dalam Undang-Undang Penanaman Modal Asing Berdasarkan Pasal 36 Ayat 3 Konvensi Washington dan berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 Huruf A dan Pasal 7 Huruf A senter bersengketa yang diajukan telah didaftarkan oleh Sekretaris Jenderal dengan nomor register nomor ARB garis miring 11 garis miring 13 selanjutnya Sekjen mengundang para pihak untuk menentukan para arbiter dalam sengketa tersebut pada tanggal 7 Juni 2011 Indonesia menyatakan bahwa tribunal akan dijalankan dengan menggunakan 3 arbitrator berdasarkan Pasal 37 Ayat 2 Huruf B Konvensi Washington dengan setiap pihak menunjukkan 1 arbiter dan terdapat ketua arbiter yang ditunjuk oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian pada tanggal 2 Agustus 2011 Rafat sebagai penggugat menunjuk Hakim Johan Domne dari Amerika Serikat dan menyarankan ditunjuk sebagai ketua kemudian pada tanggal 3 Agustus 2011 Indonesia sebagai tergugat menunjuk Profesor Sor Najah dari Australia selanjutnya pada tanggal 20 September 2011 tergugat menginformasikan senter bahwa para pihak telah sepakat penggugat menyatakan persetujuan sehari sesudahnya menunjuk Dr. Gavan Griff dari Australia sebagai ketua tribunal berdasarkan Pasal 6 ICSID pengadilan harus mempertimbangkan penunjukan tersebut terlebih dahulu dan akhirnya memutuskan sidang arbitrase tersebut akan diadakan dengan komposisi arbitranya adalah Hakim, Profesor, dan Doktor senter juga menginformasikan bahwa Miss Annelies Fleck-Kenstein dari ICSID akan bertindak sebagai sekretaris pengadilan tanggal 18 Oktober 2011 berdasarkan Pasal 41 Ayat 5 ICSID tergugat memohonkan agar seluruh biaya pengadilan ditanggung oleh penggugat Akhirnya, pada tanggal 25 Oktober 2011 berdasarkan Pasal 13 Ayat 1 ICSID mengadakan sidang pertama tanpa kehadiran para pihak Pada sidang-sidang yang diadakan selanjutnya para pihak saling beradu argumen dalam proses persidangan tersebut tergugat menyatakan bahwa ICSID tidak berwenang mengadili sengketa para pihak tersebut Proses penyelesaian sengketa ICSID sebagai lembaga arbitrase mempunyai yuridiksi dalam mengadili Yuridiksi disini menunjukkan pada batas-batas berlakunya Konvensi Washington Konvensi yang mendirikan arbitrase ICSID agar badan ini dapat berfungsi Dengan kata lain Yuridiksi ini menunjukkan kepada batas-batas Sewenang badan arbitrase ICSID Di dalam penyelesaian sengketa yang diserahkan padanya Dalam sejarah perkembangannya Semula yuridiksi suatu badan arbitrase ini ditentukan oleh pengadilan nasional Namun seiring dengan perkembangan zaman Maka negara-negara memberi kekuatan yang lebih besar kepada kekuatan berlakunya perjanjian-perjanjian arbitrase di dalamnya Antara lain memberikan kewenangan yang lebih besar kepada badan arbitrase Ketentuan ini dapat dilihat pada pasal 41 ayat 1 konvensi ICSID bahwa The tribunal shall be the judge of its own competence Artinya Hakim dapat menetapkan apakah persyaratan-persyaratan suatu sengketa yang diserahkan kepadanya itu telah memenuhi persyaratan konvensi dan apakah sengketa yang diserahkan itu berada di dalam kewenangannya Tentang ketentuan yang mengatur yuridiksi badan arbitrase ICSID ayat diatur di dalam pasal 25 konvensi Washington Menurut pasal ini sedikitnya ada tiga pernyataan pokok yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk dapat menggunakan sarana arbitrase badan ini di dalam menyelesaikan sengketa yang diberikan kepadanya Anapun tiga persyaratan pokok tersebut adalah kata sepakat ratione materiae dan ratione personae Pertama harus ada kata sepakat dari para pihak untuk menyerahkan sengketanya kepada badan arbitrase ICSID disamping disamping kata sepakat dari kedua belah pihak yang salah satu pihak khususnya negara serta konvensi berdasarkan pasal 25 dapat memberitahukan kepada badan arbitrase ICSID sebelumnya tentang kewenangan badan ini terhadap kasus yang dihadapi negara tersebut kedua yuridiksi ratione materiae yang menjadi yuridiksi badan arbitrase ICSID adalah terbatas pada sengketa-sengketa hukum saja sebagai akibat adanya penanaman modal istilah sengketa hukum ini dibedakan untuk memisahkan sengketa yang berni ekonomis atau politis sifatnya lalu yang ketiga yuridiksi ratione personae maksudnya adalah bahwa badan arbitrase ICSID hanya memiliki wewenang mengadili terhadap sengketa-sengketa antara negara dengan warga negara asing lainnya yang negaranya juga adalah anggota atau peserta konsvensi Washington dalam sengketa ini dasar hukum yang digunakan pemohon dalam gugatannya adalah perjanjian BIT antara Inggris Indonesia tahun 1997 selanjutnya isu yang terangkat dalam persidangan adalah yang pertama menurut tergugat penanaman modal yang dilakukan oleh Rafat Ali bukan termasuk dalam pengertian penanaman modal sebagaimana yang dimaksud oleh UU Penanaman Modal Indonesia dan karena itu penanaman modal tersebut tidak dapat dilindungi hukum Indonesia dan tidak berhak untuk menuntut dihadapan badan arbitrase ICSID yang kedua penanaman modal yang dilakukan penggugat tidak mendapatkan persetujuan dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal dan karena itu penanaman modal yang dilakukan Rafat Ali tidak mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan perjanjian BIT Perlindungan hukum yang dimaksud yaitu hak untuk mengajukan gugatan kebadan arbitrase ICSID dan berhak mendapatkan perlindungan menurut hukum pada tanggal 30 Agustus 2012 pemerintah mengajukan keberatan atas kewadangan badan arbitrase ICSID untuk menangani dan memutus sengketa ini pada tanggal 16 Juni 2013 badan arbitrase ICSID mengeluarkan putusan yang berisi dikabulkannya permohonan tergugat lalu bagaimana putusan terhadap kasus tersebut pada putusan sengketa para pihak ini salah satu arbiter yaitu Profesor Sornajah memberikan suatu pendapat berbeda dengan anggota majelis lainnya perbedaan yang dimaksud Profesor Sornajah setuju dengan putusan namun beliau memiliki pertimbangan hukum yang berbeda yang pertama terhadap masalah ini Profesor Sornajah mengemukakan bahwa BI tidak memiliki prosedur khusus untuk memberi persetujuan atau mengabulkan penanaman modal yang kedua terhadap masalah ini Profesor Sornajah juga berpendapat bahwa investasi yang dilakukan penggugat melalui perusahaan singkara adalah penanaman modal tidak langsung karena itu ia tidak berhak untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan perjanjian BIT terhadap putusan yang mengabulkan permohonan tergugat Rafat Ali mengajukan permohonan pembatalan putusan berdasarkan putusan dari ICSID maka penyelesaian sengketa kasus investasi tersebut dapat disimpulkan dalam dua hal yaitu yang pertama putusan ini menegaskan kembali bahwa penanaman modal yang mendapat perlindungan hukum di Indonesia adalah penanaman modal yang secara langsung dilakukan dalam menjalankan kegiatan usaha penanaman modal penanaman modal tidak termasuk penanaman modal yang dilakukan secara tidak langsung atau portfolio investment yang kedua sengketa ini juga menegaskan bahwa penanaman modal yang berhak mendapat perlindungan hukum di Indonesia bukan saja portfolio tetapi juga harus mendapatkan satu persyaratan penting lainnya persyaratan izin atau persetujuan dari BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal merupakan syarat mutlak agar suatu penanaman modal mendapat perlindungan hukum penanaman penanaman Terima kasih.